Vici Melani memberi jawaban menohok terhadap komentar warganet yang menasihati Kevin Aprilio agar memimbingnya berpakaian lebih tertutup. Vici mengaku pakaian yang dikenakannya atas permintaan Kevin, jadi menurutnya Kevin lah yang harus dinasihati. Aku sih udah pasti dibully ya, jadi aku terserai diajak, kadang-kadang aku nggak mau posting, karena pasti aku akan dibully, jadi biar dia aja yang posting gitu. Yang pasti aku akan bilang, ini kayaknya kita bakal di ini dia, dia bilang ya nggak apa-apa yaudah. Kevin Aprilio dan Vici Melani memang boleh dibilang sebagai pasangan paling romantis. Unggahan mereka di media sosial sering membuat iri yang melihat, bukan cuma pakaian seksi Vici, tapi juga pose-pose mereka. Jadi aman sih sebenernya ya, menurut saya sih aman. Lagipula juga ya, kalau nggak tahu ya menurut saya itu bentuk dari saya mengekspresikan suka cita saya ke dia. Tapi bukan bermaksud apa ya, bikin gimmick atau apa. Karena memang ya, menurut saya itu bagian dari kreasi juga. Sebenernya gini sih, kalau menurut saya pribadi sih, kalau saya kan sebenernya dari dulu pengennya menunjukkan sisi romansa cintanya gitu. Tiga tahun menjalin cinta, beberapa waktu lalu Kevin melakukan lamaran kepada Vici di Korea Selatan, disaksikan oleh keluarga masing-masing. Meskipun belum memastikan waktu akan naik pelaminan, tapi Kevin mengungkapkan akan menggelar pestanya di Jakarta dan Bali. Hari ini sih nentuin ke tanggal, intinya udah sampe nentuin tanggal. Jadi kan lamarnya udah nih, tinggal nanti lamaran, akat sama resepsi. Udah firm banget ya, karena dari segi sifat, sikap, dan kebiasaan sudah, ya insya Allah kebiasaan baik dan buruknya sama-sama udah di dalam koridor yang sama-sama tahu gitu. Jadi, mudah-mudahan bisa menjadi pernikahan yang langgeng ya, dan selamanya. Terima kasih telah menonton!